Intro Ditemui saat melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Tengah Anggota Komisi 7 DPR RI, Ritwan Hisya menuturkan Banyak investor ragu untuk berinvestasi Karena belum terbentuknya Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan Pasalnya, saat ini EBT hanya diatur dalam peraturan Menteri Dalam kunjungan ke Jawa Tengah, Komisi 7 melihat Jawa Tengah memiliki potensi untuk mengembangkan energi EBT Di samping itu populasi yang tinggi dan banyaknya industri yang berkembang tentu membutuhkan energi listrik yang besar Ritwan Hisya menyebutkan, pembuatan Undang-Undang EBT tidak ada kaitan dengan masalah Omnibus Law Oleh karena itu ia berharap Undang-Undang EBT dapat direspon baik oleh masyarakat Di samping itu sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat agar potensi sumber daya alam dapat dioptimalkan Menterinya ganti, ganti lagi aturannya atau pemerintahnya ganti, ganti lagi Jadi belum ada Undang-Undang Akhirnya kita sekarang mempersiapkan atau sedang membuat Namanya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan Harga energi baru akan melonjak jika sungguh-sungguh ada perbandingan harga yang signifikan terhadap perekonomian Ia menghimbau pemerintah melakukan penganggaran yang benar untuk mendapatkan dukungan pengembangan dari investor Pertama aturan main, kebijakan peraturan Kedua adalah masalah penganggaran Penganggaran itu akan mendorong pihak swasta turut serta mengembangkan Misalkan lagi itu yang kita harapkan Dari Provinsi Jawa Tengah, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih